Mursalim, petani asal desa Balirejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, membuat sendiri pupuk hayati atau pupuk organik cair dari bahan-bahan organik di sekitar rumahnya. Jenis pupuk hayati yang dibuat diantaranya jenis trichoderma, jamur cakawa, pestisida, asam amino, mol buah, dan mol pertumbuhan. Bahan yang digunakan beragam, mulai dari sisa buah-buahan, air cucian beras, air kelapa, dedaunan, rempah-rempah, dan juga ikan laut. Seluruh bahan tersebut difermentasi sesuai dengan jenis pupuknya. Prosesnya yaitu dengan memasukkan bahan ke dalam jerigen dan dipasang aerator, lalu didiamkan selama 14 hingga 21 hari. Membuat pupuk hayati sudah dilakukan petani ini sejak 3 tahun lalu. Awalnya, ia hanya belajar secara otodidak dari internet. Setelah membuat, pupuk produksinya dilakukan uji laboratorium oleh penyuluh pertanian lapangan dan hasilnya dapat diaplikasikan ke beragam jenis tanaman. Pupuk hayati ini pun diklaim dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia hingga 50 persen. Saya memproduksi pupuk cair ini, pupuk hayati. Jadi jenisnya dari mal untuk pertumbuhan, itu bahannya dari alam sekitar kita. Terus mal buah untuk pembuahan, ya sisa-sisa penghasilan kita. Semua jangan dibuang, ya dibikin pupuk. Terus jamur trikudirma untuk mengatasi jamur pusarium. Pokoknya semua jamur lah, terus jamur jakaba, sama, terus pes nap-nap hati, terus apa itu, asam aminu. Pupuk hayati bisa digunakan untuk mengurangi dampak serangan hama pada berbagai tanaman. Seperti hama trips pada cabai, timun, dan juga hama jamur pada tanaman padi. Kini pupuk buatannya hanya digunakan sendiri dan belum dikomersilkan.